Sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi di lalap si jago merah. Sejumlah petugas memadam kebakaran sempat sesak nafas saat memadamkan api. Kepulan asap tebal keluar dari pintu masuk pusat perbelanjaan Plaza Pondok Kede, Kota Bekasi saat kebakaran menghanguskan gudang nagas walayan kami sepagi. Menurut petugas keamanan, kebakaran terjadi pada pukul 6 pagi saat tidak ada aktivitas di dalam gedung. Petugas baru mengetahui kebakaran terjadi saat kepulan asap keluar dari pintu masuk. Masih, makanan cipapakan asap saja. Asap, 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 asap. Dari naga begini nih. Asap ini keluarnya sama sana kok. Yang kebakaran itu naga? Awalnya kita yang naga nggak tahu. Tapi kita langsung buka punci tuh, pasain, ngomot, masuk. Tapi asap keluar dari ruang naga? Iya. Ruang naga-naga nggak. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi Guna memadamkan api yang bersumber dari lantai satu gedung Beberapa petugas sempat sesak nafas saat mencoba memadamkan api Sehingga harus menggunakan tabung oksigen saat bertugas Tak hanya itu, seorang petugas juga terluka di bagian tangan saat memacahkan kaca gedung Alhamdulillah sekarang api sudah mulai padam Dan sekarang kita dalam proses pendinginan Namun dalam kondisi saat ini masih banyak kebalan asap Yang sehingga pasukan dari dinas pemadam kebakaran kita mengalami agak sedikit kesulitan Karena harus bergantian, karena rendahnya oksigen di dalam dengan kebalan asap yang tinggi Api akhirnya padam 3 jam kemudian Belum diketahui pasti penyebab kebakaran Namun diduga api berasal dari kosleting arus pendek listrik Erick Hustara, Bekasi